Assalamualaikum tulur-tulur Suka ngeinjing dulur-dulur Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua Dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Pada pagi hari ini lor Saya ingin sharing kembali dengan dulur-dulur semua Terutama terkait dengan hal-hal yang terjadi Dekat-dekat ini dulur-dulur Jadi info yang lagi hangat sebenarnya Di dunia pencaksilat Terutama pencaksilat yang ada di Jawa Timur itu lor Adalah hubungan yang kurang harmonis Dari Pagar Musa dan Persaudaraan Sejati Terhati Saya disini merasa berhak Untuk membahas persoalan ini karena apa Karena saya adalah warga NU Dan saya sendiri pun juga warga PSJT Jadi saya kemarin Menonton video Arpan Channel Yang membahas tentang penurunan Panji Persaudaraan Sejati Terhati Di konser Mas Gidi Kempoat Yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah Kalau kita menonton Setengah video saja itu pasti kita berpikiran negatif Tapi kalau kita menonton sampai selesai Pasti inti dari video tersebut Adalah mengejar kita untuk Berbenah diri Atau memperbaiki hubungan Sesama organisasi pencaksilat Agar tidak terjadi seperti ini Kedepannya lagi lor Dalam video tersebut Sebenarnya tidak ada hal yang perlu saya bahas Menurut saya Pembahasan dari Arpan Channel ini Sangatlah bagus Sangatlah detail Dan sesuai dengan aturan yang ada Hanya saja yang ingin saya bahas disini Yang ada di kolom komentar lor Jadi di kolom komentar ini bertuliskan Ada yang beranggapan bahwa Kaos yang bertuliskan Senajan aku wong NU Tapi pencaksilatku PSAT Ini seperti itu Walaupun saya ini orang NU Tapi pencaksilat saya PSAT Jadi begini dulu dulu Sebelum kita bahas lebih dalam lagi Tentang kaos ini Saya ingin menceritakan sedikit tentang Awal munculnya kaos Desain kaos seperti ini Saya adalah salah satu Koordinator lapangan Mafia Salawat Magiun Kota Gadis Jadi apabila dulu-dulu memiliki Kaos Mafia Salawat Magiun Kota Gadis Itu adalah produk saya Dulu saya Berteman dengan Desainer-desainer Kaos Mafia Salawat Dan salah satunya Saya tahu Kaos yang bergambarkan Senajan aku wong NU Tapi pencaksilatku PSAT Itu sebenarnya sudah lama Penyebab munculnya Kaos berdesain Senajan aku wong NU Tapi pencaksilatku PSAT Ini sebenarnya Awal mulanya seperti ini loh ceritanya Jadi Mafia Salawat itu Berkembang pesat Itu pertama kali meledaknya lah Bumingnya itu di Kota Ngawi Sedangkan di Kota Ngawi Itu adalah basis besar Persaudaraan sejati terhati Tahun namuliku Tahun namuliku loh Lahirin itu Very little Itu genderanaku Tahun namuliku lelahirin itu satu menit satu menit disitu diperjual belikannya kaos-kaos bertuliskan mafia solawat dan otomatis pasti berlambangkan nahdlatul ulama ini gimana ya kondisi seperti ini tidak seperti acaranya habib seh atau acaranya para hambaib atau majelis solawat yang lain lah mafia solawat ini didominasi oleh warga persaudaraan sejati terhati pada saat itu jadi muncullah desain senajan aku wong NU tapi pencah silat ke PSHT ini satu bertujuan untuk menarik minat dari pembeli yang kedua ini bertujuan untuk menunjukkan bahwasannya walaupun saya ini warga PSHT tapi saya ini adalah bagian dari kalian kan kurang etis apabila kita mendatangi majelis sebenarnya itu memakai kaos esat rati itu memang kenyataannya seperti itu loh itu tadi adalah awal mula munculnya kaos yang bertuliskan senajan aku wong NU tapi pencah silat ke PSHT itu trending kaos tersebut itu pas eranya mafia solawat ini benar-benar trending number one jadi nomor satu di sosial media atau di lingkungan masyarakat ini mafia solawat ini memang jadi sorotan pada saat itu membahas kaos yang bertuliskan senajan aku wong NU tapi pencah silat ke PSHT ini saya kurang setuju apabila ada saudara kita yang mengatakan bahwasannya kata-kata senajan aku wong NU tapi pencah silat ke PSHT ini berarti atau bersifat mengerdilkan NU atau mengucilkan NU atau merendahkan NU lah intinya mungkin dari sebagian orang yang fanatik terhadap Nahdlatul Ulama mungkin pasti akan berpikiran sama seperti itu tapi kaos yang berdesain gambar tersebut itu sebenarnya adalah bertujuan untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim terutama yang Mufam, Al-Husnawal Jamah, Nahdlatul Ulama itu kita ini bagian dari kalian walaupun kita ini warga PSHT tapi kita ini juga warga NU tapi orang yang fanatik pasti tidak akan menerima penjelasan seperti ini bukankah NU itu mengajari kita sebuah toleransi Islam Nusantara, Islam yang penuh dengan toleransi menerima berbagai adat dan budaya masyarakat yang dimasukinya jadi maksud dari desain kaos tersebut adalah supaya orang-orang NU yang pada saat itu mendatangi pengajian tahu bahwasannya walaupun kita ini berlambang hati bersinar walaupun kita ini warga PSHT tapi ini loh aku saudara kalian aku sama-sama NU oleh karena itu kesimpulan dari video ini adalah saya ingin memberi pengertian kepada saudaraku PSHT maupun saudaraku Naghdlatul Ulama atau saudaraku Pagar Nusa bahwasannya tidak ada disini ini warga PSHT berniat untuk mengkerjilkan NU atau merendahkan NU tidak kita ini hanya ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwasannya walaupun saya ini ikut pencaksilat PSHT tapi lihatlah saya juga orang NU jadi terimalah kehadiran kami saya Bima ANF saya orang NU dan saya warga persaudaraan Setiati Teratih walaupun pencaksilat saya PSHT tapi saya adalah bagian dari kalian Naghdlatul Ulama terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video dari Bima ANF jangan lupa like, share, subscribe, channel youtube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF dan pastinya untuk mempersatukan para pesawat di seluruh Nusantara terima kasih dulur-dulurku sudah menonton salam persaudaraan selamat menonton!